Sukma Pedang Jelit 10 Syawai Giyo menyerang satu kali, dari kero manusia bertopeng itu mengelakkan diri, dia langsung dapat mengetahui kebenaran kata-kata BWMA. Orang ini memang mempunyai kesanggupan untuk membunuh Bok Langkun. Tadinya Kiyo Busuang menganggap, meskipun BWMA sudah berteriak, dia pasti masih sanggup membunuh dulu gadis yang satu ini baru mengejar BWMA. Tidak taunya dia mendapat kesulitan untuk menghadapi satu saja. Kiyo Busuang merasa terkejut sekaligus marah, siapa orangnya yang dapat mengembleng gadis kecil ini sampai begini lihai? Namun Kiyo Busuang dapat membunuh Bok Langkun dalam delapan jurus saja ilmunya juga bukan sembarangan. Meskipun kakek gadis itu mengembleng lebih dalam lagi, dia tetap masih bukan tandingan Kiyo Busuang. Dia ingin sekali mengetahui asal lusul gadis ini. Apalagi dia ingin cepat-cepat mengejar BWMA. Akhirnya Kiyo Busuang merasa yang terakhir lebih penting, pedangnya yang aneh berkelebat dua kali, Syawa Igiok sibuk menghindari diri, secepat kilat manusia bertopeng itu meloncat ke atas tembok dan menghilang. Kedua orang ini memang belum sempat mengucapkan sepatah katapun, namun Syawa Igiok percaya kalau dia memang benar capsa Taipo Kiyo Busuang. Malam yang mencekam. Angin bertiup kencang, ombak bergulung tinggi, titik air memercik, di atas ataupun di tepi laut terlihat air bergelombang. Di jalanan setapak pesisir pantai ada manusia yang sedang berjalan. Bekas tapak kakinya terlihat jelas, begitu teratur dan rapi. Tidak ada selisih sedikit pun pada setiap jaraknya, orang yang tidak berlatih dengan keras, mana mungkin akan menghasilkan jejak seperti itu. Tepat pada saat itu, di kegelapan muncul sebuah titik terang, cahayanya menari-nari karena hembusan angin, lagi-lagi sebuah lampu kristal yang indah. Di samping lampu kristal tersebut ada sebuah kendi emas, dua buah cawan yang juga terbuat dari emas dan seringceng mutiara. Toatek Tsuhun berjalan ke arah batu karang. Tibian Jin juga menyambut dari balik bebatuan itu. Topeng besi yang dikenakannya masih memperlihatkan sekulung senyum. Toatek Tsuhun berdiri di hadapannya dan memperhatikan dengan metel, tajam. Metel, Tibian Jin juga menelusuri seluruh tubuh Toatek Tsuhun. Dari atas kepala sampai pada pedangnya yang telah kutung lalu kembali memandang wajahnya yang kaku tanpa perasaan. Sian Sing sudah mau pergi tanya Tibian Jin. Aku sebetulnya tidak boleh datang, sahut Toatek Tsuhun dingin. Waktu datang angin kencang, laut menghempas. Waktu berangkat pun tidak berbeda. Namun perasaan hati waktu datang dan berangkat justru berbeda jauh. Kalau tidak semestinya datang, semestinya tidak boleh pergi juga kata Tibian Jin dengan nada yang tak kalah dingin. Angin bergemuruh omak mengamuk. Apakah kau ingin menahan aku tanya Toatek Tsuhun dengan suara datar. Tibian Jin memperdengarkan suara seringai yang menyeramkan. Di kolong langit, hanya kau yang tahu siapa aku. Hanya kau yang tahu siapa yang mengundang kedatanganmu di tanah Tionggoan. Apakah aku harus meninggalkan sebuah mulut hidup untuk menyiarkan berita ini tanyanya. Tiba-tiba Toatek Tsuhun tertawa tergelak-gelak. Suara tawanya sangat menusuk telinga, suara angin dan ombak terhapus oleh suara tawanya. Dalam ingatannya, tidak ada orang yang pernah berkata begitu terhadapnya, pasti tidak ada yang berani. Kau berani menahanku tanya Toatek Tsuhun. Aku sudah menduga bahwa kau akan mengira aku tidak berani. Hal ini disebabkan oleh karena kau menganggap rendah diriku, setiap orang di dunia ini juga menganggap rendah derajatku kata manusia bertopeng besi itu. Siapapun tidak ingin dirinya dianggap rendah. Namun kadangkala penghinaan yang kita harapkan justru tidak mudah didapat, dihina orang sebetulnya merupakan cambuk untuk meraih kemajuan. Bila kesempatan sudah tiba, pedang akan terhunus dan mengejutkan seisi dunia. Sebetulnya kau ingin mengadu domba antara diriku dan Teng Hai Sinsian, agar kami sama terluka, dengan demikian kau tinggal meraih hasilnya. Sayangnya, kata Toatek Tsuhun dengan nada mengejek. Siapa sangka dia sudah cao huwe jitmu sehingga dirimu tidak mendapat kerugian apa-apa, lanjut tibian jin. Tiba-tiba manusia bertopeng besi itu mengeluarkan kutungan pedang Toatek Tsuhun. Dia menghibas-ngibaskannya ke udara selamanya ada petpatah yang mengatakan, bila pedang ada, orangnya pun ada. Pedang putus, orangnya pun mati, kata-kata ini terasa kebenarannya oleh tibian jin. Paling tidak begitulah tanggapannya tentang keadaan Toatek Tsuhun sekarang. Semua ini sudah dalam dugaanku sebelumnya, kata Toatek Tsuhun sepatah demi sepatah. Sayangnya, meskipun kau tidak mengalami apa-apa tapi pedangmu Toh sudah putus sahut tibian jin. Dia mengambil cawan yang terbuat dari emas dan diisi dengan arak, warnanya yang merah tampak seperti darah di bawah cahaya lampu kristal. Semakin menggidikan siapapun yang memandangnya, disodorkannya secawan ke arah Toatek Tsuhun. Apapun yang akan terjadi, aku tetap ingin memberi hormat dengan secawan arak, katanya. Toatek Tsuhun tertawa dingin. Aku pernah mengatakan bahwa aku tidak minum arak. Tionggoan bulim tak akan habis begitu saja. Masih banyak jago yang tersisa, apakah kau sudah memikirkan resikonya kelaktanya laki-laki berpakaian hitam itu sinis? Tibian jin tidak menyahut dia mengeringkan arak di tangannya. Apalagi di Tionggoan ada pendekar besar seperti Teng Hei Sin Sian lanjut Toatek Tsuhun. Sayangnya dia sudah mati. Orang mati kan tidak mungkin hidup kembali kata Tibian jin dengan perasaan bangga. Daerah Tionggoan luas sekali, penduduknya pun banyak, orang seperti Teng Hei Sin Sian pasti mempunyai ahli waris yang dapat diandalkan. Mungkin hanya saatnya yang belum tepat untuk mengunjukkan diri, sahut Toatek Tsuhun yakin. Sekali lagi Tibian jin tertawa tergelak-gelak, karena dia sudah memperhitungkan dengan matang, begitu Teng Hei Sin Sian mati, maka di dunia bulim tidak ada orang yang dapat menandinginya lagi, biarpun orang sakti itu mempunyai murid. Namun menunggu sampai muridnya berhasil melatih diri sampai taraf cukup tinggi, kepandainya sendiri sudah mencapai kesempurnaan. Yang diharapkan justru keadaan seperti ini, zaman yang sudah lewat boleh ada seribu pendekar kelas satu, namun zaman yang akan datang dunia hanya berada di bawah kuasanya seorang, sekarang dia sudah mendapatkannya, maka dia harus menjaganya dengan baik. Toatek Tsuhun sudah mencabut pedang kutung yang terselit di pinggangnya, urat berwarna kehijauan mulai bertonjolan di tangan, angin masih bertiup kencang, ombak menggulung semakin tinggi. Dengan kutungan pedang ini, aku masih sanggup membunuhmu katanya dengan suara berat. Kau salah. Kau menganggap diriku terlalu rendah. Sama halnya dengan orang-orang di bulim yang menganggap ku tiada, kalian akan menyesal sahutnya. Tibian Jin keluar dari balik batu karang. Tiba-tiba Toatek Tsuhun menyerang dengan pedangnya, sinarnya yang berkilauan bagai cahaya bintang di langit. Pada saat yang bersamaan Tibian Jin juga menghunus pedangnya. Gerakan pedang bagaikan seekor ular yang mengamuk. Gerakannya cepat dan aneh, perubahannya tidak tersangka, dalam dua kali gerakan saja, Toatek Tsuhun sudah tertusuk oleh pedang itu tepat di jantung. Kenyataannya, memang orang-orang sudah menganggap rendah dirinya, namun sabetan pedang Toatek Tsuhun juga sudah sampai di topeng manusia keji tersebut. Tubuh Toatek Tsuhun limbung. Sebelah tangan memegang pedang, sebelahnya lagi mendekap dada. Dia memperhatikan manusia bertopeng besi itu. Topeng itu terbelah tepat di tengah-tengah. Persis seperti buah semangka yang dibacok pisau, rekahannya membuka, sebuah wajah tersembur dari balik topeng tersebut. Wajah ini telah menerima entah berapa banyak pujian dan sanjungan dari kaum bulim. Wajah yang selalu terlihat berwibawa dan bijaksana. Wajah Fang Tiong Seng. Kelak wajah ini akan membawa banyak kemalangan bagi dunia persilatan khususnya daerah Tionggoan. Toatek Tsuhun terhuyung-huyung. Dia masih mencoba bertahan sekuat tenaga, darah menyembur dari lukanya di dada. Tubuhnya pun rubuh ke tanah, angin masih bertiup, ombak menghantam batu karang, suasana hening seketika. Bagian 14 malam musim semi, hujan masih turun rintik-rintik, di jalan kecil yang sama, tidak terlihat seorang pun. Tidak berapa lama kemudian, terlihat bayangan seorang laki-laki sedang berjalan menuju arah selatan. Kepalanya tertunduk, entah apa yang menggelayuti pikirannya. Mopo Chi selalu melangkah dengan gaya seperti itu. Langkah yang tergesa-gesa, pikiran terus berkecamuk. Meskipun tidak ada urusan penting yang harus dikerjakannya, dia tetap berjalan dengan langkah lebar. Beberapa hari ini dia telah menelusuri kota kecil tersebut, setiap gang pun tidak diabaikan olehnya, dia ingin mencari pembunuh sutenya tersebut. Po Chi, kau benar-benar tidak dapat menyamai Po Chi. Kau harus belajar banyak darinya kata-kata itu ternih yang dipelinganya setiap saat. Hatinya masih belum paham, namun dia memastikan dirinya tidak akan belajar dari San Po Chi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kekejauhan, tiba-tiba dia melihat seseorang berdiri tegak di tengah jalan, seakan memang sengaja menantinya dan menghadangnya di tempat itu. Orang itu mengenakan sebuah topeng, di kepalanya terikat secari kain berwarna hijau pupus. Dengan demikian, sulit baginya untuk menebak apakah laki-laki atau perempuan yang menghadang di tengah jalan tersebut. Bahkan tua atau muda pun tidak dapat diterkanya. Tidak ada satu orang pun yang boleh menghadang jalannya, karena dia adalah Mopo Chi. Manusia yang tidak kenal kata kalah, dan disebabkan oleh kemunculan orang aneh itu pula, hatinya terbersih sedikit harapan. Kau yang membunuh suteku tanyanya dengan mata menatap tajam. Orang itu tidak menjawab, kalau bukan angin malah menghembusi lengan bajunya dan menerbitkan suara bergesir, dia tentu akan menganggapnya sebagai sebuah patung. Kekesalan di hati Mopo Chi memang sudah penuh, dia merasa orang ini memang merupakan sasaran yang tepat sebagai wadah penampungan kemarahannya. Aku bertanya sekali lagi. Bila kau tetap tidak menjawab, berarti kau telah mengakuinya. Apakah kau pembunuh Mopo Chi? Tanyanya garang. Manusia bertopeng itu bagai terpaku di tempat itu, di benak Mopo Chi ternih yang kembali kata-kata gurunya. Kau memang tidak dapat menandingi San Pot Chi, kau harus belajar banyak darinya, kau harus belajar banyak darinya, api kemarahan terasa membara di dadanya. Pedangnya dikeluarkan dari sarung, orang dan pedang bersatu, luncuran pedangnya mengarah ke leher orang tersebut. Mopo Chi adalah murid tertua Fang Tiong Seng, ilmunya paling tinggi selama ini. Oleh sebab itu, dia sangat yakin terhadap dirinya sendiri, namun ketika serangannya sudah dekat sekali, entah dengan gerakan apa orang itu dapat mundur dua langkah dan luput dari serangan. Tampaknya seperti hanya salah pengertian orang itu tetap berdiri di tengah jalan tanpa bergerak, rasa tak kenal kalahnya tetap membara. Namun perasaan yakin terhadap ilmunya sendiri lenyap entah kemana. Sekali lagi menyerang ke depan, ternyata orang itu membalas. Pedang yang digunakan oleh orang itu aneh sekali, bentuknya tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Kalau dibandingkan dengan pedang biasa, rasanya terlalu pendek, tapi kalau dibandingkan dengan pisau pendek, rasanya justru terlalu panjang. Gerakan dan serangan pedang pendek itu juga aneh sekali, belum sampai lima jurus, pedang Mopo Chi telah terhempas ke tanah. Pada saat itu, keyakinan diri Mopo Chi entah terbang kemana. Dia merasa putus asa dan sedih, kemasyuran nama perguruannya telah tercoreng di tangannya. Namun dia tidak akan bunuh diri karena persoalan ini. Dia ingin mengambil pedangnya yang terlempar dan bertarung kembali, pedang di tangan manusia bertopeng ini berkelebat mengarah tenggorokannya. Mopo Chi menghindarkan diri dengan susah payah. Tiba-tiba gerakan orang itu merandek sejenak dengan cepat, dia menggunakan kesempatan untuk meloncat mundur. Ternyata ada orang lain yang menyerang manusia bertopeng ini dari belakang, dapat dikatakan bahwa nyawa Mopo Chi juga diselamatkan oleh orang tersebut. Bila tidak, tenggorokannya pasti sudah tertembus. Orang yang datang itu keluar dari sebelah kiri taman rumah penduduk. Ternyata dia adalah San Put Chi. Meskipun adik seperguruannya datang tepat pada waktunya, Mopo Chi tidak merasa perlu berterima kasih kepadanya, dia masih mendongkol oleh ucapan Fang Tiong Seng yang memintanya banyak belajar dari San Put Chi. Susah mengungkapkan perasaan hatinya saat itu. Dia tidak bisa melaksanakan hal yang dalam mimpi pun tidak pernah terbayangkan olehnya, belajar dari San Put Chi. Manusia bertopeng itu membalikan tubuh dan menyerang San Put Chi serangannya selain cepat juga keji, namun San Put Chi mengelak serangan itu dengan gaya jauh lebih mudah dari abang seperguruannya. Mopo Chi makin tidak senang, dia juga ikut menusuk sekali. Jadi, manusia bertopeng itu menggeser ke samping untuk menghindarkan diri, penampilannya terlihat lebih kebuakan dari sebelumnya apakah disebabkan oleh kedatangan San Put Chi yang membuyarkan konsentrasinya? Setelah melihat kejadian ini, hati Mopo Chi masih kurang senang juga. Bahkan semakin kecut dan tertekan. Namun San Put Chi tampaknya tidak tahu perasaannya, dia tetap menyongsong setiap bahaya serangan manusia bertopeng tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Yang penting baginya hanyalah keselamatan Mopo Chi. Dia tidak sadar bahwa perbuatannya itulah yang membuat abang seperguruannya semakin kesal, dalam anggapannya, San Put Chi hanya bermaksud mengambil hati. Kadang-kadang manusia memang aneh, membenci seseorang tapi tanpa ada alasan tertentu mungkin juga sekedar rasa iri dan merasa dibedakan oleh Seng Suhau, atau mungkin karena perhatian musuhnya sekarang lebih tertarik pada San Put Chi. Sebetulnya San Put Chi juga merasa agak gentar, kalau bukan beberapa jurusnya yang aneh dapat menahan serangan manusia bertopeng, mungkin dia hanya bisa menerima 5-6 jurus saja ilmunya yang baru membuat rasa percaya dirinya tumbuh. Dia semakin gencar melawan musuh itu, ternyata Mopo Chi tidak mau ketinggalan meskipun dalam hati dia membenci San Put Chi, namun dia tetap tidak dapat membiarkan Sem Sutenya melawan manusia bertopeng itu seorang diri. Tampaknya sasaran manusia bertopeng itu beralih pada San Put Chi. Dia menyerang murid Bung So Fang Tiong Seng terlebih dahulu, kemudian baru menyerang kembali ke arah Mopo Chi. Tidak banyak bicara tentu berbeda dengan menganggap rendah, Mopo Chi mengira diamnya San Put Chi berarti merendahkan derajatnya, tiba-tiba dia menghentikan serangannya. Musuhnya tentu saja kesenangan nanti masih ada waktu untuk mengurus yang satunya, dia berturut-turut menyerang sebanyak 7 kali, 7 buah serangan itu belum pernah dilihat Mopo Chi seumur hidupnya, Dia merandah sejenak, hatinya cepat mengambil keputusan, jiwa San Put Chi sedang terancam. Secepat kilat dia memburu ke dalam pertarungan yang sedang berlangsung sengit, dia membantu San Put Chi menghindarkan diri dari serangan yang ganas itu. Namun baru saja tubuhnya bergerak, serangan kedelapan dari manusia bertopeng itu telah menghunjam bahu San Put Chi. Mopo Chi merasa sedikit menyesal, bagaimanapun orang itu adalah adik seperguruannya, dia meraung dengan suara keras, pedang di tangannya menghunjam ke depan serangan ini bukan main lihainya, tidak disangka, lawannya tidak merasa kerepotan dengan mudah dia berhasil memutar badannya dan membalas dengan sebuah tusukan pula. Nasib Mopo Chi tidak sebaik manusia bertopeng itu. Wah, terdengar keluhan dari mulutnya, begitu terasa ada hawa dingin di bagian bawah tubuhnya, dia cepat melirik sekilas, paha kanannya telah berlubang, darah segar mengucur dengan deras. San Put Chi panik sekali. Dia mempertahankan rasa sakit di bahunya, dengan sekali lomcat, dia mendorong Mopo Chi. Su Heng. Cepat lari. Biar si Yauta yang menghadapinya teriaknya. Rasa benci dalam hati Mopo Chi langsung tersapu oleh kata-kata San Put Chi itu. Dia baru sadar bahwa adik seperguruannya benar-benar menyayanginya. Bukan hanya sekedar mengambil hati saja. San Put Chi bagaikan berubah menjadi toa Su Hengnya. Paha kanannya terus mengalirkan darah. Bagaimana dia dapat bertarung lagi? Su Heng. Cepat pulang dan mencari bala bantuan. Si Yauta masih mengimbangi untuk sesaat teriak San Put Chi dengan tangan terus menyerang, terlihat sekali dia mulai kewalahan. Mopo Chi menggertakan gigi. Dia menyerang lagi dengan kaki terpincang-pincang. Apakah aku cuma bisa memanggil bala bantuan bentaknya keras-keras? Manusia bertopeng itu mempunyai keyakinan bahwa dia dapat membunuh kedua orang itu dalam lima atau paling banyak tujuh jurus. Namun perhatiannya malah terpusat kepada San Put Chi. Serangan yang dilancarkan semuanya mematikan. Sudah jelas dia ingin membunuh yang muda dulu baru yang besar. Sampai musuh pun memandang hina kepadanya, Mopo Chi tidak dapat menahan diri lagi, dia menyerang dan mengelak dengan air mati bercucuran, keadaan mereka sudah sangat terdersak, tiba-tiba sebuah suara tepukan tangan berkumandang dari ujung jalan. Yang tua menghina yang muda, terhitung manusia macam apa. Coba ku perhatikan baik-baik. Tentu aku bisa mengenali dirimu kata orang itu. Yang berbicara ternyata BWMA, Kiao Busuang tidak berhasil menyandak dirinya. Dia tidak tinggal di penginapan kecil itu lagi. Dia pindah ke rumah seorang penduduk, namun dia belum memberitahukan San Put Chi. Tidak taunya kata-kata BWMA membawa akibat lain, bukan berhenti, tapi malah manusia bertopeng itu bahkan menyerang tiga kali lebih hebat. Serangan pertama mengenai paha kanan Mopo Chi, di pahanya sudah terlihat dua buah lubang luka yang cukup dalam. Serangan kedua juga mengenai Mopo Chi, tapi di bagian punggungnya, dan serangan ketiga mengenai bagian bawah ketiak San Put Chi. Setelah itu, secepat kilat dia menghilang dari arna tersebut. Metu San Put Chi jelalatan, BWMA yang tadi tertepuk tangan dan berbicara di ujung jalan juga sudah tidak terlihat lagi. BW Eko Unio BW Eko Unio teriak San Put Chi. Tidak ada jawaban, mungkin BWMA sudah pergi jauh. Dia mengalihkan pandangan ke arah Mopo Chi, abang seperguruannya itu telah mendeprok di tanah. Su Heng, apakah kau tidak apa-apa tanyanya khawatir? Omong kosong. Kau tidak lihat keadaanku mentak Mopo Chi? Betul sahut San Put Chi. Kau mengenal Nona tadi tanya Mopo Chi dengan nada dingin. Betul sahut San Put Chi. Tidak senang apa gunanya? Toh di dunia ini ternyata ada seorang gadis yang begitu cantik memperhatikannya, malah mengusir musuh mereka. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, musuh tangguh itu lalu pergi. Apa sebenarnya yang terjadi tanya Mopo Chi dengan nada yang sama? Tidak tahu, sahut San Put Chi. Usia manusia bertopeng itu tidak terlalu tinggi. Mungkin sekitar tiga puluhan, di Tionggoan ternyata ada jago yang begitu lihai Mopo Chi seperti berkata kepada dirinya sendiri. Dia adalah seorang perempuan sahut San Put Chi. Perempuan, tampaknya dalam hal ini, kau juga lebih berpengalaman daripada aku kata Mopo Chi dengan suara keras. Tidak mungkin sahut San Put Chi dengan wajah tertunduk. Bagaimana kau bisa tahu kalau dia adalah seorang perempuan tanya Mopo Chi penasaran? Pertama, ketika jarak kita agak dekat dengannya, tubuhnya memancarkan harum pupur. Kedua, tenggorokannya tidak menonjol. Sahut San Put Chi tenang. Mopo Chi terpana, sejenak kemudian dia menarik nafas. Sute. Tampaknya segala macam apapun aku tetap tidak bisa menandingimu katanya. Su Heng. Kau telah kehilangan darah banyak. Biar Siaw tememapahmu kembali ke rumah, sahut San Put Chi mengalihkan persoalan. Membiarkan San Put Chi memapahnya pulang, sama dengan mengakui keunggulan adik seperguruannya itu. Padahal dia sendiri juga banyak kehilangan darah, San Put Chi memaksakan diri memapah Mopo Chi. Dia berjalan dengan langkah cepat, berbeda dengan kebiasaannya. Dia menahan rasa sakit dari luka yang cukup dalam, begitu sampai di depan pekarangan keluarga Fang, San Put Chi jatuh tidak sadarkan diri. Mopo Chi merasa menyesal kalau mengingat perkataan di dunia ini segala macam manusia ada, herannya yang macam dirimu juga ada, dia jadi merasa malu. Namun mereka sadar bahwa apa yang terjadi di balik semua ini merupakan sebuah penderitaan yang masih panjang. Sinar mati Fang Tiong Seng tajam menusuk semuanya sudah ada dalam dugaan Mopo Chi. Pandangan suhunya terhadap San Put Chi lebih tinggi, tapi dia tidak begitu kesal lagi, pandangannya sendiri juga sudah banyak berubah. Perasaan terima kasihnya telah berubah menjadi rasa kagum dan hormat. Bahkan perasaan yang tadinya hanya ditujukan kepada Fang Tiong Seng malah berkurang. Idola dalam hati sebetulnya susah diubah, kecuali ada kejadian yang luar biasa, sesuatu yang tulus dan ikhlas dapat menjadi idola yang konkret. Sebetulnya bukan Mopo Chi saja yang merasa kekagumannya kepada Fang Tiong Seng berkurang, dalam hati San Put Chi juga mulai terbit perasaan itu. Mereka belum tahu apa sebenarnya yang terjadi namun jauh dalam melubuk hati mereka, dapat merasakan perubahan sikap Fang Tiong Seng akhir-akhir ini. Hati San Put Chi jauh lebih tertekan daripada Mopo Chi. Mungkin karena otaknya lebih cerdas, dia dapat menangkap suatu kejadian dari segi yang berlainan. Kedua orang itu diberikan satu kamar bersama untuk merawat luka. Dulu, tapi hal ini tidak mungkin terjadi lagi, bila Mopo Chi sekamar dengan San Put Chi, Hupo Chi pasti akan menertawakannya, sekarang Hupo Chi sudah tiada. Mopo Chi memandang lampu penerangan dengan termangu-mangu. San Put Chi memandangnya dengan terpesona, ketika abang seperguruan itu menolahkan kepalanya, dia mendapatkan sinar mat Mopo Chi yang terarah kepadanya. Sute, kau sedang memperhatikan aku tanyanya. Oh, pi, tidak sahut San Put Chi gugup. Kau berbohong kata Mopo Chi. Su Heng, aku tidak berbohong, aku hanya sedang berpikir, sahut San Put Chi. Apa yang kau pikirkan tanya Mopo Chi? Mengingat sebuah peristiwa yang malang sahut San Put Chi dengan wajah tertunduk. Peristiwa malang apa tanya Mopo Chi tidak mengerti Su Heng. Harap maafkan si Aute, karena aku tidak dapat mengatakannya, sahut San Put Chi Pailu. Mengapa kau tidak dapat memberitahukan kepada kutanya Mopo Chi kurang puas? Aku benar-benar tidak dapat mengatakannya, sahut San Put Chi. Omong kosong bentak Mopo Chi. Biarpun hanya omong kosong, San Put Chi tetap tidak dapat mengatakannya. Karena dia tahu, Toa Su Hengnya jauh lebih kelot pikirannya, dia sadar sudah merubah pendirian seseorang, Mopo Chi mendengus satu kali, sikapnya itu tidak mengherankan San Put Chi lagi. Kenapa? Apakah kau menganggap dirimu benar-benar murid Su Heng yang paling cerdas tanya Mopo Chi? Mengapa Su Heng bisa mempunyai pikiran seperti itu San Put Chi menarik nafas? Bukankah Su Heng mengatakan bahwa dirimu lebih baik daripada aku suara Mopo Chi makin tidak sedap didengar? Su Heng mengatakan itu hanya agar dirimu makin bersemangat untuk belajar, sahut San Put Chi lirih. Belajar darimu bukan sindir Mopo Chi kembali betul sahut San Put Chi terpaksa, apakah kau merasa dirimu bisa menjadi guru ku tanya Mopo Chi sinis? Su Heng. Untuk kata sabar kau benar-benar harus banyak belajar, sahut San Put Chi. Mopo Chi tidak dapat mengucapkan apa-apa lagi. Dia bukan orang yang tidak mempunyai otak, bila tidak, tadi dia pasti mengamuk. Untuk kata sabar memang dia akui dirinya bukan tandingan San Put Chi. Sebelumnya dia memang tidak mengira San Put Chi sedang bersabar. Dia menganggap sutenya tidak mempunyai kemampuan otak udang. Sekarang dia baru mengerti bahkan mengerti dengan jelas itulah semacam ilmu yang hebat. Ilmu sabar Mopo Chi menarik nafas. Sute, dalam hal ini aku benar-benar bukan tandinganmu, katanya. Su Heng. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, sahut San Put Chi. Tidak salah. Namun bila kita bisa mencapai taraf hampir sempurna, sudah boleh dibilang hebat itulah dirimu kata Mopo Chi sambil mengacungkan jempol tangannya. Su Heng, kau masih belum mengerti diriku, sahut San Put Chi. Saat ini aku mengerti dirimu jauh dari sebelumnya, katamu Put Chi yakin. Aku tanya San Put Chi heran. Betul. Kau sebetulnya mempunyai banyak kelebihan, katamu Put Chi. Su Heng, kata-katamu membuat siau temalu, sahut San Put Chi. Kalau kau tidak malu maka kau bukan San Put Chi. Sampai suhu pun memuji-muji dirimu, kata Mopo Chi tersenyum. Apa kelebihan ku tanya San Put Chi tersipu. Pokoknya banyak, sampai kaum perempuan pun menyukai dirimu, kata Mopo Chi. San Put Chi terpana. Dia merasa mendengar nada yang bersemangat ketika Su Hengnya mengatakan soal perempuan. Kalau hal ini terjadi beberapa bulan yang lalu, dia tentu tidak bisa mengerti perasaan yang ditampilkan Mopo Chi saat ini. Sejak berdekatan dengan Ciawai Giok dan BWMI, perasaannya terhadap perempuan sudah lebih jelas. Dia sudah dapat mengerti jiwa seorang perempuan, meskipun dia belum mengetahui bagaimana laki-laki dan perempuan melakukan hubungan yang mendalam. Namun daya tarik yang ditimbulkan oleh seorang perempuan kurang lebih dia tahu sedikit setidaknya sekarang dia mengerti, mengapa bila kaum laki-laki berbicara soal perempuan, suaranya pasti lebih bersemangat perasaannya lebih pekat, dan tangannya juga akan gemetar. Su Heng, sebetulnya itu tidak terhitung apa-apa, kata San Put Chi. Tidak, tidak ini juga boleh dibilang sebuah ilmu pengetahuan, sahutmu Put Chi. Su Heng, bila kau menyukai seorang perempuan, kau akan berani mendekatkan diri, kata San Put Chi menjelaskan. Mendekatkan diri? Bagaimana caranya tanyamu Put Chi yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali? Sering-sering mengajak berbincang dan bertemu, kata San Put Chi Sok tahu sebetulnya dia sendiri tidak tahu apakah perkataannya itu benar. Dia hanya ingin banyak mengobrol dengan Su Hengnya saja, apa yang harus kita bicarakan tanyamu Put Chi mulai tertarik. Tiba-tiba sebuah suara menyahut dari luar. Perempuan bagaikan api setan dalam neraka. Bila kau mendekatinya, maka dia tidak akan melepaskan dirimu. Kecuali sampai dirimu hangus terbakar ternyata yang berbicara adalah pelayan tua Fang Zhen. Kata-katanya ada benarnya juga. Namun Tua Su Heng tidak mungkin mengerti. Malam sudah larut. Angin kencang terus menghembus, hujan turun deras. Shao Seki dan cucunya, Shao I Giok sedang berbincang-bincang. Yeaya, siapakah sebenarnya yang membunuh Bok Langkun dan Hong Be terdengar suara Shao I Giok bertanya. Mestinya bukan Tua Teg Tzu Hun, sahut Shao Seki setelah merenung sejenak. Siapa yang bisa membunuh Hong Be tanya Shao I Giok kembali. Banyak orang yang memiliki kemungkinan itu, sahut Seng Kake. Bukan Tua Teg Tzu Hun tanya Shao I Giok kurang puas. Shao Seki menggelengkan kepalanya. Yeaya, apa yang kita tunggu di sini tanya Shao I Giok kembali. Aku ingin mencari orang yang menyamar sebagai Tua Teg Tzu Hun kata kakek itu tegas dan optimis. Apa yang akan Yeaya lakukan kalau sudah ketemu dengannya tanya Seng Cucu itu penasaran. Shao Seki tidak menjawab, dia terlihat merenung sambil memandang keluar jendela, tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat di dalam ruangan itu sudah bertambah satu orang. Kakek Shao I Giok tampak terkejut. Rupanya kasih nar pedang berpijar, secepat kilat sudah kembali ke sarungnya, sekali serangan hasilnya sudah terlihat. Shao Seki tidak mau kalah set. Dia juga sudah menghunus pedangnya. Elang Salju bukan orang biasa, dia adalah susok dari bok langkun. Seret sekali lagi pedang orang itu dikeluarkan. Serangan pertamanya yang dikira berhasil ternyata gagal. Dia hanya sempat melukai dadat Shao Seki. Serangan keduanya lebih dahisat daripada yang pertama. Kembali dadat Elang Salju tertusuk, serangan ketiga laksana kilat Shao Seki tidak sempat menghindari lagi. Dia berdiri mematung, rasa dingin menyelinap di jantung, tubuh Shao Seki limbung, buk tanpa sempat ditahan oleh cucunya, diarubuh di tanah. Nafasnya putus seketika. Taing pedangnya terlepas dari tangan. Di keningnya terlihat jalur luka memanjang, darah segar berhamburan ke seluruh tubuhnya. Shao Igiok bagaikan bermimpi buruk, tiga kali serangan, jumlahnya tidak mencapai satu setengah jurus, bahkan kematian bok langkun membutuhkan jurus lebih banyak. Di dunia bulim saat ini, siapa yang sanggup membunuh si Elang Salju hanya dengan menggunakan satu setengah jurus? Kecuali Toatek Tuhun siapa lagi? Manusia bertopeng tadi pasti Toatek Tuhun. Shao Igiok menyesal tadi tidak sempat turun tangan membantu kakeknya menghadapi lawan, sebetulnya dia bukannya takut, hanya kemunculan manusia bertopeng, berambut panjang dan berpakaian hitam itu terlalu tiba-tiba. Dia sama sekali tidak menyangka kalau orang itu adalah Toatek Tuhun. Lagi pula, dia tidak perlu terlalu khawatir, karena kakeknya adalah Elang Salju yang ilmunya tinggi justru karena pikiran itulah, dia sekarang menyesal seumur hidup. Dan saat ini, pembunuh itu telah melarikan diri pasti Toatek Tuhun. Pasti dia. Orang lain tentu tidak sanggup membunuh kakeknya. Shao Igiok berlutut di samping jenazah kakeknya terpaku. Bagaimana kalau orang itu bukan Toatek Tuhun? Bukankah akhir-akhir ini telah terjadi serentetan pembunuhan? Dan semua itu bukan hasil karya Toatek Tuhun. Bila benar kejadiannya seperti itu, berarti masa pembunuhan Toatek Tuhun sudah berlalu. Lantas siapa orang yang satu ini sayangnya dia tadi duduk membelakangi orang berpakaian hitam itu, sehingga dia tidak dapat melihat jelas bentuk tubuhnya dan sinar matanya. Namun kalau saja dia melihat dengan jelas, apakah orang itu akan membiarkannya hidup sampai sekarang? Elang Salju mati dalam Sabtu setengah jurus. Bagaimana kalau berita ini tersebar di luaran? Reaksi apa yang akan timbul? Biarpun orang itu adalah Toatek Tuhun, Shawai Giok tetap mengharapkan kakeknya bisa bertahan sebanyak 30 jurus. Tapi apa bedanya kalau kakeknya tetap mati? Mulai sekarang tidak akan hidup seorang diri. Dihapusnya air mata yang membasai pipi, tinjunya dikepalkan. Aku harus membalaskan dendam ya ya sumpahnya, dia menatap langit, dia berdoa dalam hati. Tangisnya semakin pilu, dia meraung dengan suara keras. Toatek Tuhun. Dengan care apapun aku harus membasmi dirimu tiba-tiba, sebuah suara yang dingin terdengar bertanya kepadanya. Apakah Toatek Tuhun ada di sini? Tadi Shawai Giok membalikan tubuh, lagi-lagi seorang laki-laki berambut panjang, berpakaian hitam dan mengenakan topeng. Orang itu berdiri kira-kira tiga di padi belakangnya. Kalau manusia berpakaian hitam ini bermaksud buruk, tentunya Shawai Giok telah tergeletak tanpa nyawa. Tadinya gadis itu marah sekali, dia mengira pembunuh kakeknya datang kembali. Setelah diperhatikan dengan seksama, dia yakin yang ini bukan manusia bertopeng tadi. Tubuhnya tinggi besar, punggungnya lurus, dari tangan yang tersembul dan bagian leher, Shawai Giok mengira-ngira. Usia orang ini tidak mungkin lebih dari 40 sedangkan pembunuh tadi, punggungnya agak bungkuk, tubuhnya kurus. Dia mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Rasanya tangan pembunuh tadi sempat terlihat olehnya. Tangan yang kasar dan berkeriput hal ini membuktikan bahwa orang tadi usianya jauh lebih tua dari yang satu ini. Manusia bertopeng yang ada di hadapannya sekarang, Shawai Giok pernah bertemu satu kali, yaitu pada waktu dia bertarung sengit dengan BWMI. Orang ini muncul dan membuat gadis itu melarikan diri, Shawai Giok percaya, orang yang satu ini masih kalah lihai dengan yang tadi. Dia yakin, biarpun orang ini berilmu tinggi, namun dalam 10 jurus saja belum tentu bisa membunuh kakeknya. Siapa kau tanya Shawai Giok dengan nada berat? Siapa yang membunuh kakekmu orang itu balik bertanya? Toatek Tuhun sahut Shawai Giok. Manusia bertopeng itu tampaknya terpana. Apakah kau pernah bertemu dengan Toatek Tuhun? Tanyanya kembali. Pernah atau tidak? Apa urusannya denganmu? Bentak Shawai Giok kesal. Toatek Tuhun menggunakan sebatang pedang kutung, kata si manusia bertopeng. Mengapa dia harus menggunakan pedang kutung, tanya Shawai Giok heran. Kalau tidak menggunakan pedang kutung, berarti orang itu bukan Toatek Tuhun sahut manusia bertopeng itu kembali. Mengapa tanya Shawai Giok? Setelah membunuh Teng Hei Sin Sian, Toatek Tuhun mematahkan pedangnya sendiri, dia bersumpah sejak itu tidak akan membunuh pendekar Tiong Goan lagi kata manusia bertopeng itu menjelaskan. Shawai Giok sekarang yakin bahwa pembunuh kakeknya bukan Toatek Tuhun. Bukan saja pedang orang itu tidak kutung, lagi pula usianya tidak mungkin di bawah 40 tahun, namun, biar bagaimanapun dia tidak dapat mengatakan bahwa pembunuh kakeknya bukan Toatek Tuhun. Sebab bila kejadian ini tersebar di luaran, nama besar relang salju akan kandas seketika, kalau mati di tangan Toatek Tuhun, seharusnya masih bisa dimaklumi bukankan Tang Hei Sin Sian yang dikatakan manusia setengah dewa saja mati di bawah pedang orang tersebut sedangkan di kening Fang Tiong Seng saja masih ada kenang-kenangan yang ditinggalkan olehnya. Orang itu adalah Toatek Tuhun kata Shawai Giok kemudian. Orang yang mati pun memerlukan nama baik, apalagi kakeknya adalah Elang Salju, mungkin ada satu hal lagi yang penting, mati di tangan orang asing tidak menanggung malu, tapi mati di tangan sesama pendekar Tiong Goan terasa mengenaskan. Bagaimana kau bisa tahu kalau orang itu pasti Toatek Tuhun tanya manusia bertopeng itu? Karena dia membawa pedang kutung, sahut Shawai Giok, berapa jurus yang digunakannya untuk membunuh kakekmu tanya manusia bertopeng itu kembali? 13 jurus sahut Shawai Giok Manusia bertopeng itu tertawa terkekeh-kekeh. Toatek palsu katanya. Tidak. Yang asli sahut Shawai Giok berkeras kepala. Pasti palsu sahut manusia bertopeng itu tak kurang yakinnya. Mengapa kau begitu pasti kalau Toatek Tuhun ini palsu tanya Shawai Giok kesal? Karena Toatek Tuhun tidak pernah menyerang lebih dari satu kali, bila lawannya tidak mati, dia pasti akan meninggalkannya begitu saja, Fang Tiong Seng adalah bukti nyata, kata manusia bertopeng itu. Mungkin saja kebiasaannya sudah dirubah, sahut Shawai Giok berkeras konyol. Apalah yang disebut kebiasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin dirubah, kata manusia bertopeng itu sambil tertawa dingin. Apapun di dunia ini bisa berubah setiap saat coba aku bertanya padamu. Apakah setiap hari dulunya kau juga mengenakan topeng Shawai Giok memang banyak akal? Ini, kalau dulu tidak pernah mengenakan topeng, mengapa sekarang justru mengenakan tanya Shawai Giok setengah mendesak? Kenyataan memaksa aku berbuat demikian, sahut manusia bertopeng itu akhirnya. Apalah yang dimaksudkan dengan kenyataan yang memaksakan? Orang yang tidak pernah mengenakan topeng, tentu selamanya juga tidak perlu mengenakannya, ternyata kau sekarang mengenakannya, ini berarti bahwa kebiasaanmu telah berubah sahut Shawai Giok ketus. Manusia bertopeng itu mengangkat bahunya. Apakah kau melihat dengan metu kepala sendiri ketika atau atek Tuhun membunuh kakakmu tanyanya? Tidak salah sahut Shawai Giok, jurus yang digunakannya berjumlah tiga belastanya manusia bertopeng itu kembali. Tampaknya dia masih kurang yakin. Benar sahut gadis itu. Biarpun jumlahnya kurang separuh, dalam tujuh jurus dapat membunuh kakakmu juga sudah terhitung lumayan, kata manusia bertopeng itu. Apanya yang lumayan tiga belas jurus. Sedikit pun tidak kurang sahut Shawai Giok. Karena di tubuh Chow Seki terdapat banyak luka, hal ini membuktikan bahwa pembunuh itu bukan Toatek Tuhun, tapi orang lain, kata manusia bertopeng. Tidak. Dia adalah Toatek Tuhun. Dia memerlukan jurus yang banyak karena lawannya adalah Elang Saiju Sahut Shawai Giok dengan nada ketus. Manusia bertopeng itu memperhatikan bekas luka di tubuh Chow Seki dengan seksama. Dia tertawa-tawa tapi tidak sepatah katapun diucapkannya sebagai bantahan. Dia adalah seorang ahli silat. Dia dapat melihat bekas luka di tubuh Chow Seki bukan menggunakan pedang kutung, tapi pedang yang masih utuh. Bekas luka yang ditinggalkan oleh pedang kutung dan pedang utuh tentu berlainan. Baiklah. Kita tidak usah mendebatkan pepesan kosong ini. Kalau kau berniat membalas dendam, hanya aku yang dapat membantumu kata manusia bertopeng itu. Apakah kau benar-benar sanggup membantuku? Tanya Chowai Giok kurang yakin. Apakah kau mengira aku tidak sanggup manusia bertopeng itu memandang Chowai Giok dengan tajam? Kakeku saja tidak sanggup melawannya. Aku rasa hanya sedikit orang yang sanggup kata Chowai Giok sambil menarik nafas panjang. Kalau aku memang tidak sanggup, apakah aku masih fcisa hidup sampai hari ini? Tanya manusia bertopeng itu. Kalau ilmumu memang demikian tinggi, mengapa kau harus menutup wajahmu? Chowai Giok ingin keyakinan. Kaketmu sendiri seorang jago kelas tinggi, mengapa dia harus mengubah nama menjadi pengchow cheng? Tanya manusia bertopeng itu lagi. Wajah gadis itu merah padam. Melihat itu, manusia bertopeng jadi tertawa terbahak-bahak. Dia merasa menang dalam perdebatan tersebut. Tentu saja Chowai Giok tahu alasan kakeknya mengganti nama. Dulu mereka pura-pura menyamar menjadi pengawal barang rahasia, tampang kakeknya dibuat ketolol-tololan. Semua itu tentu untuk menghindarkan diri dari ancaman kematian. Badai besar yang ditimbulkan oleh Toatek Tsuhun begitu dasyat. Setiap insan yang mempunyai nama besar di bulim, mau tidak mau harus menyembunyikan identitasnya agar selamat dari incaran manusia Fuseng itu. Tidak ada seorang pun yang berani menyombongkan diri sebagai pendekar kelas 1, orang yang namanya makin terkenal malah menyamar sebagai Bubeng Xiaokat. Tapi matipun, Chowai Giok menyangkau kakeknya adalah seorang pengecut yang takut mati. Yaya mengganti nama karena mengawal sebuah barang rahasia teriak Chowai Giok. Chowko Nio, ikut aku kata manusia bertopeng itu tiba-tiba. Mengapa karena hanya aku yang dapat melindungimu dan membalaskan gendam kakekmu sahut manusia bertopeng itu? Tidak perlu kau harus ikut denganku mengapa tanya Chowai Giok kurang senang. Karena kau sudah tahu identitasku sahut manusia bertopeng itu. Dia teringat hari itu BWM pernah menyebutkan namanya di depan gadis ini. Pasti dia tidak begitu bodoh atau pikun sehingga melupakannya. Kau ingin menggunakan kekerasan bentak Chowai Giok. Untuk kebahagiaanmu, menggunakan kekerasan pun harus aku lakukan, sahut manusia bertopeng. Kalau kau memaksakan keinginanmu, aku akan bunuh diri kata Chowai Giok. Bila kau sampai melakukannya, hal ini menandakan kebodohanmu sahut manusia bertopeng itu. Kalau kau pintar, seharusnya sudah boleh pergi sejak tadi, kata Chowai Giok sambil mencibirkan bibirnya. Angkatlah jenazah kakekmu, kemudian ikut aku perintah si manusia bertopeng. Tidak teriak Chowai Giok. Tiba-tiba manusia bertopeng itu menyerbu ke arahnya, Chowai Giok tahu dirinya tidak sempat menghunuskan pedangnya lagi. Namun dia masih yakin dengan pukulan tangan kosongnya, dia mengira bila dirinya dapat bertahan sebanyak 10 jurus, pasti ada kesempatan untuk kabur. Tapi dalam satu jurus saja, dirinya sudah tertotok, sekejap kemudian, dia mendapatkan dirinya sudah berada dalam pelukan manusia bertopeng itu. Dia ingin mati, namun teringat akan dendam seng kakek yang belum terbalas, dia memang belum mati. Bagai-nya kematian adalah hal yang sulit. Mendung memenuhi langit. Chowai Giok berdiri di depan kuburan kakeknya, air matanya bercucuran. Kepalanya ditengadahkan ke atas. Dia berdoa dalam hati. Dengan care apapun, aku harus membalas dendam bagi Yaya. Manusia bertopeng berjongkok di samping membakar kertas sembahyang, sekarang topengnya sudah dilepas, Chowai Giok tidak begitu sebal melihatnya. Namun hatinya masih belum tahu siapa sebetulnya orang ini. Kalau membandingkan Sanput C dengan laki-laki ini, tentu saja Sanput C tidak dapat menandingi ketampanannya. Namun, manusia seperti Sanput C memang aneh, makin dipandang, makin menawan. Makin diperhatikan makin menarik, makin dinilai makin terasa adanya jiwa seorang laki-laki sejati. Di dunia ini memang sudah jarang ada laki-laki yang sejati. Chowai Giok menghela nafas. Ah hingga laki-laki yang sebelumnya mengenakan topeng itu mengajaknya menyembah sebanyak tiga kali, tindakannya membuat Chowai Giok terharu. Orang yang menghormati kakeknya sama dengan menghormati dirinya juga. Akhirnya dia memang menepati kata-katanya sendiri, dengan care apapun dia tetap ingin membalaskan dendam bagi kakeknya. Care apapun ditempuh, dia menepatinya. Karena laki-laki itu memang hanya ingin dia mengikutinya dengan satu kera. Dia berbagi tempat tidur dengan laki-laki tersebut, hubungan mereka sudah hamat akrab. Laki-laki itu mengaku bernama Palun berasal dari wilayah barat. Oleh karena itu, namanya tidak dikenal oleh orang Tionggoan. Laki-laki itu juga meyakinkan bahwa dirinya sanggup membunuh Toatek Tuhun. Hujan badai kehidupan manusia sudah berlalu, dia laksana sekuntum bunga yang baru saja tertimpa badai. Demi Yaya, dia merasa harus berkorban. Palun, mungkin Yaya bukan dibunuh oleh Toatek Tuhun, kata Tsyawa Igiok berterus terang, bagaimana laki-laki itu harus membalaskan dendamnya kalau si pembunuh siapa orangnya masih belum ketawan. Bukan tanya laki-laki itu. Tsyawa Igiok menggelengkan kepalanya. Bukankah kau mengatakan bahwa orang itu berambut panjang, mengenakan pakaian hitam dan menggenggam sebuah pedang kutung? Tanya laki-laki itu kembali. Memang berambut panjang dan berpakaian hitam, tapi pedangnya tidak kutung, sahut gadis itu. Senjatanya adalah pedang panjang tanya laki-laki tersebut. Betul sahut Tsyawa Igiok. Laki-laki itu merenung sejenak. Berapakah usianya menurut perkiraanmu tanyanya kembali? Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak berhadapan dengannya, sahut Tsyawa Igiok. Apakah kau tidak melihat ciri-cirinya yang lain? Tanya Palun ada, tangannya berkeriput. Lagi pula tampak bintik-bintik coklat seperti ketuaan. Badannya kurus sekali sahut Tsyawa Igiok. Wajah Palun berubah hebat. Papan gilasan serunya. Papan gilasan. Apa artinya tanya Tsyawa Igiok kebingungan maksudku? Mungkin orang yang membunuhnya adalah seseorang yang mempunyai bentuk tubuh seperti sebuah papan gilasan sahut Palun menutupi hal yang sebenarnya. Siapa orang itu tanya Tsyawa Igiok penasaran? Biarku selidiki dulu sampai jelas, kelak akan ku beritahukan kepadamu, sahut Pak Iun. Laki-laki itu lalu turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa. Sebelum dan sesudah melakukan hubungan tentu lain ceritanya. Ada orang yang mengatakan bahwa kebanyakan laki-laki seperti itu. Tapi Tsyawa Igiok tidak mengerti. Palun. Apakah kau akan pergi tanyanya? Betul sahut laki-laki itu. Seharusnya kau lebih sering menemaniku, kata Tsyawa Igiok. Aku mempunyai banyak urusan penting, tidak dapat menemanimu sepanjang hari. Kata-kata ini memang sebenarnya, namun tidak enak didengar. Palun. Apakah kau memang tidak bisa membalaskan dendam? Yaya tanya Tsyawa Igiok dengan hati pilu. Aku tidak dapat memastikan, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga, sahut Palun. Jawabannya makin lama makin tidak sopan perasaan Tsyawa Igiok makin tersayat. Palun. Kau tahu perasaanku sedang sedih, mestinya kau agak lembut sedikit, katanya. Laki-laki itu mendengus sekali. Aku sudah cukup lembut kalau kau menganggap masih kurang juga, silahkan mencari laki-laki lain bentaknya dengan suara keras. Wajah Tsyawa Igiok berubah hebat. Palun. Apakah ucapan ini bagi seorang manusia serunya? Kau memang tidak usah menganggapku sebagai seorang manusia sahut laki-laki itu sinis. Apa yang kau katakan teriak Tsyawa Igiok marah. Terhadap perempuan yang lain, aku mungkin masih mempunyai selera sebanyak dua atau tiga kali. Tapi terhadap perempuan seperti dirimu, aku hanya ingin mencoba satu kali saja sahut Palun mengejek. Tsyawa Igiok bagai sebuah bom yang siap meledak kapan saja, laki-laki ini memang bukan manusia. Biarpun dia memilih dengan metel, tertutup, rasanya nasibnya tidak akan begitu sial bertemu dengan laki-laki seperti ini. Apakah ini merupakan hukum karma baginya? Tsyawa Igiok menghempaskan diri di tempat tidur dia tidak ingat lagi rasa sakit di bagian bawah perutnya. Dia hanya dapat meratapi nasibnya yang malang. Seandainya dia tidak terburu nafsu untuk mempercayai laki-laki ini, tentu dirinya juga tidak akan terhina seperti sekarang. Tsyawa Igiok menatap laki-laki itu dengan sorot metap penuh kebencian dia juga membenci dirinya sendiri. Apakah di dunia ini ada perempuan yang lebih rendah dari dirinya? Apakah ada perempuan lain yang mudah menyerahkan kesuciannya hanya karena beberapa patah kata manis dan janji muluk seorang laki-laki? Sekarang dia baru sadar, laki-laki ini memang hanya pantas disebut binatang bahkan binatang yang paling mista, benci apa gunanya semuanya toh tidak mungkin kembali lagi. Pada saat itu, dia telah belajar sesuatu yang berharga, dia harus sabar, dia harus membalaskan dendam bagi kakeknya, dia juga ingin membayar kembali perbuatan laki-laki ini. Palun! Kau hendak kemana? Tanyanya lembut. Apakah kau ingin mengatur diriku? Tanya laki-laki itu kembali dengan nada ketus. Paling tidak, kau boleh memberitahukan kepada ku bila kau masih ingin kembali, kata Syawai Giok dengan sebuah senyum terpaksa. Tiba-tiba Palun tertawa terbahak-bahak, suaranya mengandung nada kebanggaan terhadap dirinya sendiri, Syawai Giok sadar sekali. Laki-laki ini telah mempermainkannya, dirinya masih dibiarkan hidup termasuk sebuah keberuntungan. Suara tawanya belum sirap, orangnya sudah melangkah keluar. Namamu pasti bukan Palun, kata Syawai Giok lirih. Laki-laki itu tidak menyahut namun yakin Palun mendengar ucapannya. Di tengah ruangan keluarga Fang. Meja perabuan penuh dengan bunga-bunga dan buah-buahan. Dua lilin putih menghias di bagian kiri dan kanan, di bagian tengah ada gambar wajah Teng Hei Sim Sian. Di depan gambar ada sebuah papan nama, di dalam ruangan terlihat Fang Tiong Seng, Syaw Kiong Chu, San Put Che, Mo Put Che, Kwe Epo Giok, Dayang Cuitian dan beberapa pelayan. Kwe Epo Giok, Syaw Kiong Chu, dan Dayang Cuitian mengenakan pakaian berkabung, semuanya mengalirkan air mata, tiba-tiba Syaw Kiong Chu membalikan tubuh dan berlutut di hadapan Kwe Epo Giok. Seumur hidupku, aku belum pernah berlutut di hadapan orang lain, tetapi hari ini aku harus memberi hormat dengan menyembah kepada Fang Tai Hiap, tentunya atas jerih payah karena telah mengurus jenasa hayahku dengan baik, katanya. Tradisi memang demikian siapa bilang Syaw Kiong Chu tidak mengerti kehormatan. Memang dia belum pernah menyembah kepada orang lain dalam seumur hidupnya, Fang Tiong Seng menghela nafas panjang. Toatek Chu Hoon telah meninggalkan Tiong Goan atas permintaan ayahmu, kematiannya membawa manfaat besar bagi Bulim. Sayangnya, aku tidak cukup dapat diandalkan. Dendam ayahmu belum bisa terbalas. Sekarang, aku hanya dapat berbuat sedikit kebaikan dalam menangani para jago yang telah meninggal demi bangsa dan negaranya, kata laki-laki itu. Kecuali San Put Chen dan Kwe Po Giok berdua, wajah semua orang berubah, kalau kenyataan ilmunya tidak bisa menandingi musuh, apa boleh buat? Dapat mengorbankan diri bagi kepentingan kaum Bulim, Fang Tiong Seng sudah dianggap hebat. Di sebuah hile, malam hari. Asap yang keluar dari pipa changklong menambah romantisnya suasana. Dua orang manusia duduk berhadapan. Tubuh bagian atas tei anjang, dua cawan terletak di hadapan masing-masing. Seorang masih terhitung muda. Yang saptunya lagi sudah terhitung tua. Udara di dalam kamar panas membara, bagaikan sebuah ruangan kecil yang berisi dua puluhan orang, bagian atas tubuh perempuan itu tetap tersampir sehelai selendang yang tidak terikat. Kulitnya putih halus. Matanya sayu, seperti selembar undangan bagi yang laki-laki. Bukankah Toatek Tsuhaun sudah pergi? Mengapa elang salju bisa mati dalam keadaan yang berbeda dengan korbannya yang lain? Tanya perempuan itu. Siapa yang bisa membuktikan kepergiannya sahut laki-laki bertubuh papan gelasan itu? Benar juga, kita masih belum tahu kebenarannya, kata si papan gelasan. Kalau kau sempat bertarung lagi dengan Toatek Tsuhaun, berapa besar keyakinanmu untuk meraih kemenangan? Tanya Seng perempuan. Si papan gelasan tertawa keras. Nadanya mengandung keangkuhan. Aku tahu kau pasti yakin dengan dirimu sendiri, kata si perempuan itu. Si papan gelasan menggelengkan kepala, perempuan yang sepintar dirinya tidak banyak, namun terkadang dia merasa masih belum memahami isi hati laki-laki itu sepenuhnya. Mengapa kau menggelengkan kepalamu tanyanya? Karena tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkan Toatek Tsuhaun, sahut si papan gelasan. Kau juga tidak sanggup tanya perempuan itu dengan ada kurang percaya. Tentu sahutnya. Lalu, mengapa kau tertawa tadi bibir perempuan itu cemberut, membuat papan gelasan itu bertambah senang? Sebab pertanyaanmu lucu sekali, bukankah kau menanyakan berapa besar keyakinanku sahutnya? Ternyata kau juga belum ada kesanggupan, kata perempuan itu sambil menarik nafas perempuan itu tampaknya sedikit kecewa. Si papan gelasan justru ingin melihat mimik kekecewaannya. Namun dia tetap melayani laki-laki itu dengan penuh gairah. Asalkan menghadapi seorang laki-laki dengan penuh gairah, maka kau pasti akan menjadi kesayangannya. Malam semakin larut. Glora cinta telah berlalu. Perempuan itu menghapus keringat yang membasai keningnya. Bagaimana kalau Toatek Tsuhaun tidak jadi meninggalkan Tionggoan tanyanya? Pasti ada orang yang akan mengusirnya, kata si papan gelasan sambil turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaian. Siapa yang sanggup mengusirnya semestinya seorang tokoh yang di luar dugaan siapapun, dia tidak bertanya lagi, dia tahu, banyak bertanya pun tiada gunanya. Kau tidur saja di sini, aku harus pulang dulu, kata si papan gelasan. Perempuan itu menganggukan kepalanya berulang kali, begitu laki-laki bertubuh papan gelasan itu pergi, dia segera turun dari tempat tidur dan mengganti pakaiannya. Tidak lama kemudian, tampak dia juga meninggalkan tempat tersebut. Si papan gelasan berjalan melewati lorong panjang yang sepi sembilan di antara sepuluh rumah yang ada di tempat itu tertutup pintunya, hanya lampu penerangan penjual susu kacang yang masih bersinar. Ada beberapa orang yang sedang menikmati minuman hangat tersebut. Dengan langkah yakin si papan gelasan masuk ke dalam, sinar matanya terpaku kepada seorang perempuan berusia tiga puluhan perempuan yang cantik menawan, perempuan itu juga sedang memandang ke arahnya, namun dia langsung menundukkan wajahnya. Si papan gelasan mempunyai perasaan, asalkan masih hidup, dimanapun dapat bertemu. Dunia memang luas, tetapi terkadang bisa menciut sehingga untuk berjalan saja seolah akan bertabrakan dengan hidung sendiri, dia duduk di hadapan perempuan itu. Lian-lian, sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu tanyanya dengan suara lembut? Lumayan, jawab Lian-lian acuh tak acuh. Dulu akulah yang menyianyikan dirimu, kata si papan gelasan. Mungkin takdir yang telah menentukan, sahut Lian-lian kembali. Tidak. Aku pulang terburu-buru. Tidak sempat berpamit lagi denganmu. Aih! Siapa sangka sekali berpisah lebih dari sepuluh tahun, kata si papan gelasan sambil menarik nafas panjang. Meskipun saat itu aku sangat kesal, tapi akhirnya aku dapat berpikir dengan hati lapang, sahut Lian-lian. Aku benar-benar tidak dapat menandingimu. Lian-lian, aku tidak menyangka kau akan datang ke Tionggoan, mengapa tidak membiarkan aku menunjukkan rasa persahabatan sebagai tuan rumah yang baik? Tanya laki-laki tersebut tampaknya dia dibuat terpesona oleh perempuan itu. Masa lalu seperti gumpalan asap. Buat apa dikenang kembali sahut Lian-lian. Orang-orang kebanyakan sedang menyembunyikan diri, kau malah datang ke daerah ini, kata si papan gelasan. Aku pernah mendengar bahwa Toatek Tuhun juga tidak melepaskan dirimu, ujar perempuan itu. Si papan gelasan menunjuk bekas luka di keningnya. Dia menarik nafas panjang. Orang yang berhasil lolos dari serangan Toatek Tuhun, hanya engkau seorang, kata Lian-lian selanjutnya. Mungkin merupakan sebuah hinaan bagiku, tidak, Tiong Seng. Setiap orang juga berharap selamat. Hanya saja nasib mereka tidak sebaik dirimu, sahut Lian-lian. Laki-laki yang dipanggil si papan gelasan adalah Fang Tiong Seng. Dari bentuk tubuhnya yang kurus sudah dapat diterka, perempuan yang bermesraan dengannya tadi di ruang bawah tanah sebuah hile, tentu saja ada yang cuitian. Fang Tiong Seng sudah banyak mendengar ucapan seperti yang dikatakan Lian-lian barusan. Tapi, karena yang mengucapkannya Lian-lian, maka bagi Fang Tiong Seng, artinya jadi berbeda, ternyata Lian-lian semakin menawan dibandingkan dulu. Benar-benar di luar dugaannya. Jika dulu ia merenungkan baik-baik, tidak mungkin dia pergi tanpa pamit, sekarang dia merasa agak menyesal karena dulu telah menyanyiakannya. Namun, pertemuannya kembali dengan Lian-lian jauh lebih baik daripada yang terbayangkan olehnya, semua seperti telah direncanakan dengan matang. Kalau dibandingkan dengan perempuan yang bermesraan dengannya tadi, dia merasa hanya sekedar penghibur hati saja. Kecantikannya jauh di bawah Lian-lian. Boleh juga dibilang bahwa Lian-lian i-ebi feminin. Alian, aku masih bujangan, kata Fang Tiong Seng dengan suara lirih. Bujangan hanya menunjukkan bahwa dia belum pernah secara resmi mengawini seorang perempuan, namun tidak membuktikan bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan wanita. Lian-lian tersenyum-senyum. Keru senyumnya membuat Fang Tiong Seng kurang tenang. Karena pengalamannya luas sekali, senyum apapun dapat dilihat olehnya dalam arti makna senyum itu sendiri. Tidak pernah ada perempuan dalam hidupmu, tanya Lian-lian sambil lalu. Perempuan betul perempuan apa yang kau maksudkan, tanya Fang Tiong Seng. Tentu saja perempuan yang mendekati dirimu atau perempuan yang didekati oleh musahut Lian-lian. Terima kasih telah menonton!